Bab 1446 Instant Kill Mendengar pertanyaan Federwin, Si Feng menoleh untuk melihat pria itu. Meskipun Federwin adalah elementalis level 45, peralatannya biasa untuk levelnya. Hanya setengah dari perlengkapannya yang terdiri dari level 40 Dark Gold Equipment, sedangkan setengah lainnya terdiri dari level 40 Fine Gold Equipment. Sedangkan untuk pemain level 44 lainnya, hanya sejumlah kecil yang memiliki satu atau dua potong Dark Gold Equipment, sementara sebagian besar bahkan tidak memilikinya. Sungguh menakjubkan melihat. Pada tahap permainan ini, setidaknya setengah dari peralatan yang dikenakan oleh berbagai pakar besar guild harus peringkat level 40 Dark Gold. Bahkan tidak mengejutkan melihat seorang ahli dalam set lengkap peralatan Dark Gold. Lagi pula, para pemain utama Guts Domain masih agak jauh dari level 40, jadi permintaan untuk peralatan yang lebih baik belum setinggi itu. Mungkinkah drop rate untuk peralatan level 40 menjadi rendah di sini? Si Feng menebak. Domain Dewa memiliki banyak dunia lain. Secara umum, pemain ahli mulai menghadapi dunia ini setelah mencapai level 40. Setiap dunia memiliki model pengembangan yang berbeda. Di Dark Den, misalnya, pemain menggunakan gaya bermain yang berbeda dari yang ada di Domain Dewa. Naik level harus lebih mudah di dunia Crystal S. Sebagai gantinya, drop rate untuk peralatan masih kurang. Si Feng melirik ke sekelilingnya lagi. Meskipun dia baru saja tiba, dia dengan mudah menyimpulkan apa yang sedang terjadi. Lagi pula, bandit biasa terjadi di mana-mana. Meskipun, pasukan besar yang memperebutkan Lord level 48 yang sangat sedikit masih sangat jarang. Tentu saja, si Feng lebih tertarik pada hasil curian harimau bertaring es daripada keadaannya sebelumnya. Tidak ada senjata atau peralatan pun yang tergeletak di antara jarahan boss. Faktanya, 4 dari 5 item yang dijatuhkan adalah material, sedangkan yang terakhir adalah Magic Scroll Tier 2. Sebagian besar pemain akan mengutuk nasib buruk mereka untuk tetesan tersebut, tetapi rampasan ketua tertinggi sangat menarik bagi Master Forger seperti si Feng. Keempat bahan itu sangat berharga, dan yang paling berharga di antara mereka adalah Manatite Arctic. Harta ini bahkan sulit diperoleh dari Vena Manatite. Satu ingot Arctic Manatite akan terjual lebih dari 50 emas di masa lalu. Itu adalah bahan yang diperlukan untuk memproduksi senjata peringkat epik dengan efek S. Si Feng juga terkejut menemukan bahwa debuf lemahnya dari mengaktifkan Twofolt bersek telah hilang, meskipun keterampilan berserknya masih ada di cooldown. Apa? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Tatapan Federwin berubah beku ketika dia menatap si Feng. Dia hanya meminta identitas pendekar karena kemunculannya yang tiba-tiba. Bahkan dengan keterampilan observasinya, data si Feng terdaftar sebagai tidak diketahui. Karena dia berurusan dengan pemain yang tidak dikenalnya, dia menyebutkan nama persekutuannya untuk mengukur reaksi si Feng. Keluarga Tiada Taraf adalah salah satu dari dua guild utama called Twin City. Semua orang di wilayah itu mengenali nama itu. Satu-satunya kekuatan yang mampu bersaing dengan persekutuan adalah dinasti Centurion. Namun, si Feng tampaknya tidak terpengaruh. Pria itu bahkan mengabaikannya, wakil pemimpin keluarga tanpa tanding. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini sejak bergabung dengan domain dewa. Jangankan Solitary Nine, Komandan Aurora Sword, bahkan Sky Slicer, pemimpin persekutuan Centurion dinasti, tidak akan berani mengabaikan keberadaannya. Apakah orang ini bodoh? Atau dia takut tidak masuk akal? Dia benar-benar berani mengabaikan wakil pemimpin persekutuan kita? Petik 2 Orang ini sudah mati. Setelah membuat marah wakil pemimpin persekutuan kita, dia mungkin harus menghapus akunnya. Petik 2 Anggota keluarga yang tiada banding menyaksikan si Feng dengan ejekan dan belas kasihan. Mereka masih ingat tim petualang yang menolak untuk meninggalkan tempat level guild mereka setelah Federwin memperingatkan mereka untuk tidak berlama-lama. Pada akhirnya, Federwin memimpin pasukan untuk membantai tim petualang lebih dari selusin kali. Para pemain itu hanya bertahan selama sekitar 10 detik. Sekarang, pria misterius di depan mereka mengabaikan Federwin sepenuhnya. Bahkan surga tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Tiba-tiba, Solitaire 9 mengirimi si Feng sebuah bisikan. Sobat, kamu paling baik menjawab pertanyaannya dan keluar dari sini. Dia adalah wakil pemimpin persekutuan keluarga tanpa tanding. Dia bisa dengan mudah menghilangkan siapapun di Coltwin City. Petik 2 Kota Angin Dingin Wakil pemimpin keluarga tanpa tandingan, Si Feng berbalik ke Federwin karena terkejut. Mendengar peringatan Solitaire 9, ia menyadari bahwa dunia ini tidak seperti deng gelap. Dunia ini memiliki kota-kota NPC, dan dari tampilannya, persekutuan keluarga tanpa tanding ini tampaknya berkuasa atas Coltwin City. Namun, fakta bahwa wakil pemimpin persekutuan yang besar mengenakan peralatan yang buruk mengejutkan Si Feng. Bahkan Eselon atas di persekutuan besar Star Moon Kingdom sepenuhnya diarahkan pada peralatan tingkat gelap emas level 40, apalagi wakil pemimpin persekutuan. Tampaknya standar peralatan di sini jauh lebih rendah daripada yang ada di domain dewa. Sudah terlambat bagimu untuk menyadari kesalahanmu. Ketika Federwin melihat keterkejutan Si Feng, dia mencibir dan berkata, Aku akan menguburmu bersama Solitary Nine dan yang lainnya. Mengatakan demikian, Federwin mengaktifkan Dead Soul Scroll. Tiba-tiba, sebuah arai sihir muncul di atas Si Feng dan kelompok dari Aurora Sword. Mereka semua merasakan kehadiran jahat membungkus mereka, dan debuf khusus muncul di jendela status mereka. Tanda hubung. Solok, hukuman mati berlipat ganda. Efek akan bertahan setelah pemain meninggal. Durasi, 12 jam. Tanda hubung. Gulir jiwa mati, kejutan melintas di mata Si Feng sekali lagi ketika dia melihat jendela statusnya. Dead Soul Scroll adalah magic scroll yang sangat langka dan alat terbaik untuk menghancurkan musuh. Gulungan itu tidak hanya kekurangan efek samping, tetapi juga merupakan AOE, yang membuatnya mustahil untuk dihindarinya. Jika pemain meninggal dalam 12 jam, mereka akan menderita hukuman mati yang jauh lebih parah daripada biasanya. Sementara itu, semakin sering seorang pemain meninggal selama durasi debuf, semakin berat hukumannya. Target bahkan tidak aman di kota-kota NPC, dan ketika mereka keluar dari game, durasinya akan berhenti sampai mereka login kembali. Hanya setelah 12 jam di Guts Domain, para pemain akan bebas dari debuf. Oleh karena itu, gulungan jiwa mati bahkan sama berharganya dengan gulungan pemanggilan tingkat 3. Sebagian besar pemain menghindari menggunakan mereka, kecuali mereka memiliki kebencian yang mendalam untuk target mereka. Teman, aku benar-benar minta maaf untuk ini. Aku tidak berharap untuk menyeret kamu ke dalam kekacauan aku dengan keluarga tanpa tanding. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuka jalur untuk kamu. Cobalah untuk melarikan diri, Solitary Nine berkata dengan tergesa-gesa. Dia kemudian berbalik ke arah rekan satu timnya dan berkata, kalian harus mencoba untuk melarikan diri juga. Dia adalah prajurit perisai. Dia tidak akan pernah bisa lepas dari begitu banyak pemain tanpa alat khusus. Dia hanya bisa membantu sekutunya lolos. Komandan, kakak kesendirian, lima anggota partai lainnya mengkhawatirkan komandan mereka. Mereka sangat akrab dengan kekuatan Solitary 9. Jika dia fokus untuk melarikan diri, dia punya harapan, tetapi dia telah menyerah untuk membantu mereka melarikan diri. Jika Solitary Nine mati, akan butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkan EXP dan peralatan yang hilang. Melarikan diri, Si Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian perlahan-lahan mendekati Federwin. Apa yang dia coba lakukan? Yan-Yah menyaksikan pendatang baru ini dalam kebingungan. Dia tidak berusaha memohon belas kasihan, kan? Bodoh sekali, itu angin bulu. Jika memohon belas kasihan berhasil, dia tidak akan membunuh begitu banyak pemain di Coldwind City. Anggota Aurora Sword terperangah saat mereka menatap Si Feng. Federwin terkenal karena kekejamannya di Coldwind City. Dia adalah orang yang kejam yang tidak pernah menerima permintaan maaf. Apa, kamu ingin memohon belas kasihan? Federwin mencibir Si Feng saat pria itu mendekat. Ketika semua orang menunggu jawaban pendekar, Si Feng menghilang. Di mana dia? Federwin mencari di sekelilingnya. Semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat pendekar pedang menghilang seperti seorang asasin. Namun, di detik berikutnya, Si Feng muncul kembali di samping Federwin. Sebelum ada yang menyadarinya, dua lampu pedang mekar dijubah penyihir Federwin. Visi pria itu menjadi gelap ketika tubuhnya yang tak bernyawa jatuh ke tanah. Bab 1447 pakar misterius yang seperti monster. Keheningan mendominasi area saat setiap pemain menatap mayat Federwin yang tidak bergerak. Meskipun Si Feng belum menggunakan teknik atau keterampilan yang mengesankan, semua orang ketakutan. Mereka bahkan lupa bernapas. Apa yang baru saja terjadi? Wakil pemimpin persekutuan sudah mati? Apa yang dia lakukan? Semuanya telah terjadi begitu cepat sehingga pada saat mereka bereaksi. Federwin, seorang ahli tingkat atas dan wakil pemimpin keluarga tanpa tanding, sudah mati. Dia meninggal. Ini tidak mungkin. Itulah Federwin yang sedang kita bicarakan. Dia mungkin tidak berada di peringkat 10 besar di Cold Twin City. Tetapi dia masih ahli dalam top 20. Bagaimana mungkin seorang ahli seperti itu mati begitu cepat? Bahkan Lifelestone, pakar nomor 1 Cold Twin City, tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Petik 2. Mungkinkah dia adalah Lifelestone? Duri tak bernyawa adalah berserker. Orang itu adalah pendekar pedang. Tidak mungkin dia torneles-lifeless. Komandan, apakah kamu tahu siapa pria itu? Bahkan anggota Aurora Sword tercengang. Salah satu dari 20 ahli Cold Twin City meninggal dalam satu serangan. Jika berita tentang hal ini keluar, itu akan mengejutkan semua orang di kota. Solitaire 9 menatap Si Feng dengan bingung, pikirannya berputar untuk mencari ahli di kota angin dingin mana pria ini. Adapun kemungkinan Si Feng berasal dari tempat lain, itu praktis mustahil. Satu-satunya cara masuk atau keluar dari wilayah kota angin dingin adalah melalui snow reef, tanah terlarang bagi para pemain. Pemain saat ini bahkan tidak bisa memasuki peta, apalagi melewati itu. Inilah sebabnya mengapa para pemain kota sangat takut pada Munchless Family dan Centurion Dynasty. Jika mereka memprovokasi kekuatan, kehidupan mereka di Cold Twin City akan menjadi neraka hidup atau berakhir sepenuhnya. Namun, tidak peduli seberapa solitaire 9 memeras otaknya, ia tidak bisa menandingi salah satu pakar kota dengan Si Feng. Bahkan Cleansing Weasel, pendekar pedang terkuat di Cold Twin City, hanya berada di peringkat ke-6. Selain itu, Cleansing Weasel adalah seorang wanita, bukan pria, yang membuatnya tidak mungkin menjadi ahli pendekar Swordsman yang misterius di hadapannya. Aku juga tidak yakin, tetapi kamu harus bersiap-siap. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri sebentar lagi, solitaire 9 berkata dalam obrolan tim setelah merenungkan situasi untuk beberapa waktu. Sekarang Federwin sudah mati, 100 plus ahli dari Munchless Family telah kehilangan komandan mereka. Karena itu, mereka memiliki kemungkinan besar untuk melarikan diri. Selain itu, mereka memiliki ahli seperti Si Feng untuk memegang garis, yang semakin meningkatkan peluang mereka. Federwin memiliki lebih dari 30 ribu HP. Meskipun dia adalah elementalis, fakta bahwa Si Feng telah membunuhnya tanpa menggunakan keterampilan berarti bahwa dia bisa membunuh MT dari tingkat yang sama dengan beberapa serangan. Jika kecepatan serangan Si Feng cukup tinggi, dia bahkan bisa menghabisi MT sebelum penyembuh musuh bisa bereaksi. Selama tidak ada yang bisa menjatuhkan pendekar pedang, kelompok mereka bisa mundur dengan aman. Tiba-tiba, anggota keluarga tanpa tanding tersentak dari linglung mereka. Pemimpin mereka telah mati, namun mereka telah menatap kosong pada si pembunuh begitu lama. Mereka semua membuang rasa takut mereka dan menerkam Si Feng. Mati. Brat, kamu sudah mati. Kamu berani membunuh wakil pemimpin persekutuan kami? Mulai hari ini, kami akan memburu kamu sampai ke ujung dunia. Petik 2. Para ahli keluarga tanpa tanding dibebankan pada Si Feng. Mereka begitu fokus untuk membunuh pendatang baru sehingga mereka mengabaikan anggota Aurora Sword. Mereka semua mengerti bahwa jika berita ini mencapai Cold Wind City, mereka bisa mencium hidup mereka selama tinggal. Jika mereka membiarkan Si Feng melarikan diri setelah membunuh Federwind di depan mereka, harapan apa yang mereka miliki untuk bergaul di Cold Wind City? Bola api, Frost Arrows, dan panah terbang menuju Si Feng dari segala arah. Menonton dari kejauhan, ekspresi soliter sembilan menjadi gelap. Bahkan seorang prajurit perisai seperti dirinya tidak dapat memblokir begitu banyak serangan pada suatu waktu. Dia beruntung bisa memblokir 60 atau 70 persen dari serangan. Jika halusinan serangan menghantamnya sekaligus, ia hanya bertahan beberapa detik bahkan dengan silt wall aktif. Namun, sebuah galaksi bintang tiba-tiba terbentuk di sekitar Si Feng. Bintang-bintang ini menghancurkan berbagai mantra dan panah saat mereka datang dalam jarak 10 yard dari pendekar pedang. Seolah-olah bintang-bintang telah membentuk penghalang ajaib di sekitar Si Feng. Tidak peduli berapa banyak serangan terbang ke arah Si Feng, tidak ada dari mereka yang mengenai sasaran mereka. Faktanya, pemboman itu bahkan tidak mengurangi HP Si Feng dengan satu poin pun. Skill macam apa itu, setiap pemain yang menonton terpanah. Sementara itu, setelah Si Feng membelokkan tendangan volley, puluhan pemain jarak dekat keluarga Machless pindah untuk menyerang. Biaya, memotong, serangan aso, selas api, satu keterampilan demi satu bertabrakan dengan orbit pedang Si Feng. Peng, peng, peng. Saat pemain jarak dekat ini bertemu dengan Swords Orbit, mereka terlempar ke belakang seperti bola meriam. Beberapa hampir kehilangan cengkeraman pada senjata mereka dari dampak yang kuat. Selain itu, para pemain jarak dekat ini telah kehilangan bagian yang terlihat dari HP mereka. Bahkan Guardian Knight dan Shield Warriors kehilangan lebih dari 2.000 HP, dan mereka hanya menerima kerusakan karena menyerang Si Feng dengan perisai mereka. Kelas lain kehilangan sekitar 4.000 HP. 4.000 kerusakan bahkan akan mengurangi HP MT sebesar sepersepuluh. Bagaimana ini mungkin? Solitaire 9 dan teman-temannya menyaksikan, tercengang. Jangan takut dengan sampah ini. Kami memiliki tabib untuk memulihkan HP kami. Aku menolak untuk mempercayai bahwa skillnya bisa bertahan selamanya. Anggota lainnya mengangguk sebagai tanggapan. Mereka memandang Si Feng dari sela-sela, menunggu sampai durasi skill apapun yang dia gunakan berakhir. Apa? Kamu tidak ingin bermain lagi? Si Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil ketika dia melihat keraguan lawan-lawannya. Karena kamu tidak akan datang kepadaku, aku akan mendatangimu. Dia hanya berfokus pada pertahanan untuk mendapatkan ide yang lebih baik tentang standar tempur para pemain ini. Dia hanya membunuh Federwin untuk menanamkan kejutan dan ketakutan pada para pemain ini. Sekarang komandan musuh sudah mati, seratus pakar yang tersisa hanyalah sedikit lebih dari subjek uji untuk membantunya memahami standar pemain di dunia Crystal S. Setelah itu, Si Feng maju dan langsung muncul di hadapan prajurit perisai level 44, pedang suci di tangannya dengan halus turun dari sudut yang tidak bisa dihindari oleh perisai-prajurit perisai. Sangat cepat, prajurit perisai mengangkat perisainya dengan panik. Pada saat yang sama, kakinya juga tanpa sadar mundur selangkah. Killing Rai Instan bertemu dengan perisai peringkat Gold Find, meninggalkan bekas luka di logam, dan dampak yang dihasilkan melemparkan pemain lebih dari selusin meter jauhnya. HP Shield Warrior turun lebih dari 2400. Setelah itu, Si Feng mengacungkan pedangnya ke MTS terdekat. Tanpa kecuali, ia mengirim setiap MT terbang. Raksasa, dia bukan pemain, dia monster, petik 2. Anggota keluarga yang tiada taraf membatu ketika mereka menyaksikan Si Feng melemparkan tentang MTS mereka. Biasanya, mereka beruntung mendaratkan serangan yang diblokir yang menghasilkan lebih dari minus 100 kerusakan selama duel dengan MTS ini. Namun mereka menerima lebih dari minus 2000 kerusakan dari serangan Si Feng. Mudah untuk membayangkan betapa mengerikannya kerusakan pria itu jika mereka gagal memblokir serangan. Tampaknya para pemain Ice Crystal World tidak hanya memiliki peralatan yang lebih rendah, tetapi standar tempur mereka lebih rendah daripada pemain di domain dewa juga. Setelah bentrok dengan anggota Macheless Family beberapa kali, Si Feng memperoleh pemahaman umum tentang standar tempur para pemain ini. Setelah itu, dia menikam Abyssal Blade ke tanah dan melirik pemain yang ketakutan di depannya, berkata, eksperimenku sudah selesai. Mari kita mulai pertempuran sesungguhnya, petik 2. Kutukan Abyssal, pedang Skywell. Tiba-tiba, kabut gelap mengikat setiap pemain dalam jarak 30 yard dari Si Feng. Ketika para pemain ini mencoba untuk mengaktifkan keterampilan kontrol penghapusan mereka, pedang ilahi yang tak terhitung jumlahnya turun dari atas. Si Feng kemudian melanjutkan dengan Killing Rise Summon Lightning, memberikan 400 persen kerusakan petir kepada semua musuh dalam radius 15 yard. Dalam sekejap mata, hampir setiap pemain dalam jangkauan Summon Lightning berubah menjadi abu dan menghilang, meninggalkan senjata dan peralatan yang tersebar di seluruh medan perang. Hanya beberapa MTS dan para pemain yang melarikan diri dari radius serangan yang bertahan. Bab 1448 mengejutkan kota angin dingin. Siapa dia, seorang ahli seperti orang ini disembunyikan di Coltwin City selama ini? Anggota partai Aurora Sword, yang telah hampir melarikan diri, terpana dengan pemandangan di depan mereka. Mereka belum pernah melihat celah besar antara kekuatan pemain. Bahkan taktik Zerg akan hancur melawan Si Feng. Sedetik yang lalu, lebih dari 100 pemain dari Machless Family mengepung Si Feng. Namun sekarang, hanya selusin pemain yang masih berdiri. Para pemain ini hanya hidup karena mereka bereaksi cukup cepat, mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawa mereka setelah menyadari betapa parahnya situasi. Kalau tidak, mereka juga akan tersengat listrik dan berubah menjadi abu bersama teman mereka yang sudah mati. Raksasa, menjalankan. Tidak ada yang tahu pemain mana yang berteriak. Tetapi setelah mendengar kata lari, setiap anggota Family Machless yang masih hidup berbalik dan melarikan diri seolah-olah ada pistol yang pergi untuk menandai dimulainya perlombaan. Mereka semua tahu bahwa jika mereka melarikan diri sebagai kelompok, tidak ada dari mereka yang akan pergi. Tetapi Si Feng tidak bisa menangkap mereka semua jika mereka berlari ke arah yang berbeda. Namun, bertentangan dengan harapan, Si Feng tidak segera mengejar pemain yang merasa. Dia hanya menyarungkan kedua pedangnya dan mengaktifkan Chilling Field. Chilling Field menutupi radius 50 yard. Setelah aktifasi, skill menyelimuti setiap pemain yang melarikan diri. 9. Pedang Abu-Abu Gelap muncul di atas para pemain guild. Karena anggota Machless Family fokus pada pelarian, mereka tidak berhasil bereaksi terhadap serangan yang datang tepat waktu. Sebagai hasilnya, pedang Abu-Abu Gelap itu menusuk hati mereka tanpa perlawanan, menjarah HP kecil yang tersisa. Setelah dua gelombang serangan, yang terakhir dari pemain Machless Family berubah menjadi partikel cahaya putih dan menghilang, hanya menyisakan senjata dan peralatan di tempat mereka. Apakah dia benar-benar pendekar pedang? Solitaire 9 terkejut ketika dia menyaksikan pembantaian sesaat. Di antara selusin orang yang selamat, yang terdekat berjarak 20 meter dari Si Feng, sementara yang terjauh berjarak lebih dari 35 meter, namun bahkan dari jarak sejauh itu. Si Feng melenyapkan mereka dengan mudah. Dengan kemampuan serangan seperti itu, adakah yang bisa lolos dari murka orang ini? Anggota Partai Solitaire 9 menatap Si Feng, kaget dan takut menari-nari di mata mereka. Meskipun mereka telah bertemu banyak ahli sebelumnya, mereka belum pernah merasa begitu tak berdaya sebelumnya. Si Feng hanya perlu beberapa langkah untuk memusnahkan lebih dari 100 ahli dari keluarga tanpa tanding. Ketika mereka pertama kali melihat pendekar pedang, mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, menggigil merayap di duri mereka saat mereka menyaksikan Si Feng dengan tenang mengumpulkan jarahan yang berserakan di tanah bersalju. Seolah-olah benda yang berjalan ke arah mereka adalah binatang buas prasejarah, bukan pemain. Saat Si Feng mengumpulkan senjata dan peralatan yang jatuh, setiap item mengejutkannya lebih dari yang terakhir. Hanya sebagian kecil dari hasil rampasan yang dibuat sistem. Sebagian besar senjata dan peralatan adalah barang kerajinan. Peringkat terendah di antara item-item ini adalah Secret Silver, sedangkan item kualitas tertinggi adalah peringkat Dark Gold. Setiap senjata dan peralatan adalah level 40. Saat ini, bahkan Firlelight Trading Fir Ahun Zero Wing yang hanya membanggakan hanya bisa memproduksi senjata dan peralatan Iron Level Mysterious Level 40 secara massal. Hanya pemain gaya hidup peringkat atas yang mampu membuat senjata dan peralatan Fine Gold Level 40. Apalagi mereka hanya bisa membuat kerajinan dalam jumlah terbatas. Salah satu alasan rendahnya volume produksi adalah kelangkaan bahan. Alasan lain adalah tingkat keberhasilan yang rendah, yang mengakibatkan biaya produksi yang tinggi. Daripada membuang waktu untuk membeli bahan langka, kebanyakan pemain hanya membeli senjata dan peralatan mereka di rumah lelang. Fakta bahwa mayoritas senjata dan peralatan yang dijatuhkan anggota Matchless Family adalah buatan pemain tidak dapat dibayangkan. Pengembangan produksi senjata dan peralatan di benua Guts Domain sudah cukup cepat, namun itu tidak seberapa dibandingkan dengan Ice Crystal World. Sementara si Feng mengumpulkan barang-barang yang tersebar, Solitaire 9 mengambil inisiatif untuk mendekati pria itu. Teman, terima kasih sebelumnya. Jika bukan karena kamu, anggota keluarga tanpa tandingan akan membunuh kami. Aku Solitaire 9, komandan tim petualang Aurora Sword, Solitaire 9 memperkenalkan dirinya. Jika kamu memiliki masalah di Coltwin City, jangan ragu untuk menghubungi aku. Meskipun Aurora Sword bukan salah satu tim petualang top kota dingin angin, itu relatif terkenal. Tim memiliki lebih dari 100 anggota, dan meskipun mereka cukup kuat untuk membuat perubahan besar di kota, mereka dapat menangani masalah kecil. Anggota partai yang lain menganggup dengan penuh semangat. Mereka berdua takut dan menghormati si Feng. Jika mereka menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sini, itu akan menyebabkan kekacauan di Coltwin City. Muchless Family adalah organisasi tiada taraf di Coltwin City, namun si Feng telah membantai lebih dari 100 ahli sendiri. Dia adalah eksistensi seperti monster. Pemain yang tak terhitung jumlahnya bermimpi berteman dengan seorang ahli seperti dia. Kota angin dingin, setelah memikirkan masalah itu, si Feng bertanya, Bisakah kamu ceritakan sedikit tentang situasi di kota angin dingin? Dia hampir tidak memiliki pemahaman tentang dunia kristal es, apalagi petunjuk yang mengarah ke kristal es abadi. Sekarang setelah Cathy Green mengirimnya ke sini, jika dia tidak mendapatkan kristal es abadi yang dibutuhkan dalam waktu satu bulan. Dia akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk mendapatkan gelang waktu. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah belajar tentang situasi di sini. Setelah melakukannya, dia akan lebih mudah mencari kristal es abadi. Ceritakan tentang Cold Wind City, Solitaire 9 terkejut. Dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan bertanya, Mungkinkah kamu bukan pemain dari wilayah ini? Yang lainnya sama-sama tercengang. Semua orang tahu bahwa kecuali ada yang melintasi Snow Reef, tidak mungkin untuk meninggalkan atau memasuki wilayah Cold Wind City. Betul, aku tidak dari daerah ini. Si Feng mengangguk, merasa tidak perlu menyembunyikan kebenaran. Lagipula, pemain di Otherworlds tidak selalu tinggal di sana. Ketika mereka mencapai level yang lebih tinggi, sistem secara bertahap akan mengintegrasikan mereka ke dalam sisa permainan. Selain itu, tidak seperti mereka bisa melakukan apapun tentang asalnya. Realisasi menyadarkan Solitaire 9 dan yang lainnya. Tidak heran mengapa mereka belum pernah melihat monster seperti Si Feng di Cold Wind City. Namun, Solitaire 9 dan teman-temannya tidak bisa menahan napas sedih. Solitaire 9 adalah salah satu dari tiga MTS teratas di Cold Wind City. Dia seharusnya peringkat di dekat puncak di daerah lain juga, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa daerah lain akan memiliki ahli seperti pendekar pedang ini. Mudah untuk menduga bahwa standar pakar di daerah lain jauh lebih tinggi daripada di kota angin dingin. Wahyu ini merupakan pukulan mental. Namun, pada saat yang sama, mereka ingin meninggalkan kota mereka dan menjelajahi peta lain. Hanya, Solitaire 9 dan yang lainnya tidak tahu bahwa Si Feng bukan dari daerah yang berbeda di dunia Kristal Es. Sebaliknya, ia datang dari benua domain dewa. Bahkan di wilayah asalnya, Si Feng hanya menduduki peringkat seratus besar di daftar pakar domain dewa. Setelah itu, Solitaire 9 menjelaskan beberapa detail dasar dan situasi umum di Cold Wind City. Sementara itu, keributan mengguncang kota angin dingin. Upaya keluarga matchless yang gagal untuk memusnahkan tim petualang Aurora Sword telah mencapai publik. Tidak hanya anggota persekutuan gagal membunuh satu pemain dari grup, tetapi ratusan ahlinya juga telah dihilangkan oleh beberapa pendekar pedang yang lewat. Bab 1449 menjadi terkenal di kota angin dingin. Cold Wind City, kediaman keluarga guiltless. Lebih dari selusin Ecelon atas menempati ruang pertemuan residens dan suasana yang luar biasa tegang. Seorang pria paruh baya di tahta pemimpin persekutuan adalah penyebab ketegangan ini. Pria paruh baya ini mengenakan baju zirah biru. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa tekanan yang dia pancarkan membuat ruangan itu dingin. Bahkan pandangan sekilas dari pria ini terasa seperti binatang buas. Pria paruh baya ini tak lain adalah Thundering Sky, leader family much less family. Di Cold Wind City, satu kata darinya dapat dengan mudah memutuskan apakah seorang pemain hidup atau mati. Saat ini, darah Thundering Sky mendidih karena amarah. Bisakah seseorang memberitahuku dari mana orang ini berasal? Langit gemuruh mengerutkan kening saat dia menonton video pertempuran si Feng. Sudah begitu lama sejak kejadian itu, namun tidak ada dari kalian yang tahu tentang dia? Pemimpin kelompok, kami telah meluncurkan investigasi penuh pada pemain. Namun, kami belum mengungkap informasi apapun tentang dia, salah satu eselon atas menjawab, keringat dingin menggigit dahinya. Segera setelah Federwin meninggal, Elementalis telah mengirimi mereka pesan offline, memerintahkan mereka untuk memfokuskan semua sumber daya mereka pada penyelidikan si Feng. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka tidak menemukan apa-apa tentang pendekar pedang. Seolah-olah pria itu tiba-tiba muncul. Pemain ini telah membunuh lebih dari seratus anggota kami, tetapi kami bahkan tidak tahu namanya. Sampah, kamu masing-masing, gemuruh Sky berteriak, lanjutkan pencarian, memobilisasi semua orang, aku ingin orang ini ditemukan, karena dia berani untuk tidak menghormati keluarga tanpa tanding, maka dia seharusnya tidak bermimpi untuk bertahan hidup di Coldwind City. Petik 2. Dimengerti, semua orang mengangguk dan memberi tahu anggota persekutuan untuk mencari pendekar pedang itu. Untuk sementara waktu, setiap anggota keluarga tanpa tanding memburu si Feng, membunuh niat yang menyulut hati mereka. Dinasti Centurion juga mengadakan pertemuan untuk membahas situasi tersebut. Menarik, sangat menarik, orang itu benar-benar memusnahkan tim ahli Federwin. Aku tidak berpikir bahkan Lifelestone bisa melakukan itu, Sky Slicer, pemimpin persekutuan dinasti Centurion, berkata, tertawa ketika dia menonton video pertempuran si Feng. Keluarga yang tiada taraf telah dipermalukan. Persekutuan tidak hanya gagal membunuh Solitaire 9, tetapi juga kehilangan lebih dari seratus ahli. Yang paling penting, seorang pemain tunggal bertanggung jawab atas semua seratus lebih kematian. Ini merupakan pukulan besar bagi reputasi much less family. Bagaimanapun, memenangkan pertarungan ahli satu lawan lima sangat mengesankan. Bahkan seorang ahli seperti Lifelestone seharusnya hanya mampu menangani selusin atau lebih ahli sekaligus. Namun, si Feng telah menghadapi lebih dari seratus ahli, dan kemenangannya luar biasa. Secara alami, siapapun yang menonton video pertempuran si Feng akan menyadari bahwa pria itu sangat kuat. Namun, mereka yang hanya mendengar tentang pembantaian akan berasumsi bahwa para ahli keluarga tanpa tanding hanyalah macan kertas. Tiba-tiba, elementalis wanita berjubah mage putih bertanya, Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena keluarga tanpa tanding ingin membunuh pemain ini, kita harus melakukan yang sebaliknya, kata Sky Slicer, tertawa. Hujan, temukan dia. Katakan padanya bahwa dinasti Centurion ingin menyambutnya dengan tangan terbuka. Petik 2 Bagaimana jika dia menolak? Tanya Swirling Rain. Menolak, Sky Slicer mendengus. Itu bukan opsi. Lagi pula, kita berbicara tentang keluarga yang tidak ada tandingannya. Bahkan jika dia kuat sebagai individu, dia tidak bisa menghadapi seluruh persekutuan. Dia hanya akan aman jika dia bergabung dengan kita. Petik 2 Dimengerti, berputar-putar Rain kemudian membungkuk dan meninggalkan ruang rapat. Kedua kelompok besar kota hujan dingin memulai pencarian mereka untuk si Feng. Sementara itu, para pemain kota tercengang. Apa yang sedang terjadi? Orang ini luar biasa. Kedua guild besar sebenarnya menawarkan harga tinggi untuk informasi tentang keberadaannya. Bahkan Town Lifeless pun pernah menimbulkan reaksi seperti itu. Petik 2 Tidak ada yang membantunya. Meskipun Lifeless Town bukan milik guild manapun, tim petualangnya, Waveheart, adalah tim petualang teratas dengan lebih dari 3.000 anggota. Ini memiliki lebih dari 300 ahli. 3 dari 10 ahli kota teratas adalah anggota tim petualang. Persekutuan harus mempertimbangkan pilihan mereka dengan serius sebelum bergerak melawan Lifeless Town. Petik 2 Betul, pemain ini dikutuk. Dia membunuh begitu banyak pemain family yang tidak ada tandingannya. Persekutuan tidak akan beristirahat sampai mereka membunuhnya kembali ke level 0. Petik 2 Kedua guild menawarkan harga tinggi. Mereka sudah menawarkan dua emas untuk informasi apapun tentang lokasi pria itu saat ini. Petik 2 Para pemain independen di jalan-jalan Cold Twin City diambiam mendiskusikan pemain baru. Masing-masing dari mereka mengagumi keberanian Si Feng. Di Cold Twin City, tidak ada seorang pun, selain dinasti Centurion, yang berani memprovokasi keluarga tiada tanding. Pemain independen sering membenci kedua guild besar. Sayangnya, karena kedua persekutuan begitu kuat, mereka tidak punya pilihan selain menanggung penderitaan mereka. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar berita tentang Si Feng membantai lebih dari 100 ahli dari keluarga tanpa tanding, mereka diam-diam merayakannya. Ketika para pemain kota mengobrol tentang peristiwa baru-baru ini, tujuh pemain tiba di Teleportation Hall. Para pemain ini tidak lain adalah Si Feng dan kelompok dari Aurora Sword. Setelah Solitaire 9 menawarkan penjelasan umum tentang kota angin dingin, Si Feng memutuskan untuk mengunjungi kota itu. Oleh karena itu, Solitaire 9 telah memberi Si Feng beberapa gulungan pengembalian untuk Coltwin City sehingga dia bisa kembali melalui teleportasi bersama rakyatnya. Coltwin City adalah satu-satunya kota NPC di zona khusus ini. Populasi pemain kota melebihi 2 juta, dan masing-masing dari geng besar memiliki lebih dari 100 ribu anggota. Itu sebabnya kedua guild bisa memerintah kota angin dingin. Jika Si Feng ingin menemukan informasi lebih lanjut tentang Crystal S. Abadi, perpustakaan Coltwin City tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk melakukannya. Semua perpustakaan domain dewa mengumpulkan informasi tentang lokasi rumah mereka. Segera setelah kelompok Si Feng meninggalkan Teleportation Hall, terengah-engah meletus dari para pemain di luar gedung. Sial, bukankah itu pakar yang membunuh para ahli keluarga tanpa tanding? Apa, apakah dia tidak tahu bahwa persekutuan telah mengerahkan pasukan mereka untuk menemukannya? Petik 2. Dia pasti gila, dia benar-benar berkelana ke kota. Apakah dia mengira keluarga tanpa tanding takut menyerangnya di dalam tembok kota? Petik 2. Mungkin itu masalahnya. Sayangnya, dia meremehkan persekutuan. Beberapa waktu yang lalu, seorang pria telah memprovokasi beberapa anggota family yang tidak ada tandingannya. Pada akhirnya, mereka membunuhnya lebih dari 10 kali di dalam kota. Masalah itu baru terselesaikan setelah dia membayar emas guild 10 dan setiap senjata serta peralatan yang dia miliki. Petik 2. Cepat, beri tahu keluarga yang tiada taraf. Para pemain ini tercengang ketika mereka menyaksikan Si Feng berjalan di jalan, mengagumi pemandangan. Dari waktu ke waktu, Si Feng bahkan memasuki toko untuk menelusuri barang dagangannya. Setelah baru-baru ini memprovokasi family majlis, pria ini berani menunjukkan wajahnya di Coltwin City. Dari perspektif tertentu, Si Feng pantas disebut sebagai pemain nomor satu Coltwin City. Tak lama setelah kedatangan Si Feng, berita mencapai kedua persekutuan besar. Apa, dia berbelanja di area perdagangan? Apakah kamu yakin, Skyslicer tidak dapat menahan keterkejutannya setelah mendengar laporan terbaru? Aku benar-benar yakin, aku telah membandingkan wajahnya dengan orang yang ada di video, asasin menegaskan, mengangguk dengan serius. Aku akan langsung ke sana, beri tahu anggota pasukan utama dan katakan pada mereka untuk berkumpul di area perdagangan sesegera mungkin. Skyslicer buru-buru menginstruksikan setelah mencerna informasi. Sementara itu, di matchless families residence, ketika tandering Skyslicer menerima berita tentang penampilan Si Feng, dia hampir menghancurkan mejanya. Bajingan yang berani, setelah membunuh bawahan aku, dia masih berani menunjukkan wajahnya, beri tahu setiap pakar di persekutuan dan minta mereka bergegas. Hentikan semua operasi dan pencarian untuk sementara waktu. Gemuruh Skyslicer berteriak. Bab 1450 kota perajin. Coltwin City, area perdagangan. Komandan, lebih banyak orang mengikuti kami sekarang. Keluarga yang tiada taraf mungkin sudah mengetahui tentang pengembalian kami. Haruskah kita memberitahu kakak Ye Feng tentang hal ini? Berita tentang pembantaian anggota keluarga tanpa tanding sudah menyebar ke seluruh kota. Namun, sekarang, pelakunya dengan berani berjalan menyusuri jalan-jalan kota tanpa peduli di dunia. Itu adalah tamparan di wajah persekutuan. Setelah anggota keluarga tanpa tanding tiba, mereka tidak akan pergi tanpa perlawanan. Ribuan pemain dari kota Machlis tinggal di kota. Membunuh pemain tunggal adalah permainan anak-anak untuk persekutuan. Selanjutnya, kelompok mereka masih memiliki debu solo. Solitaire 9 mengangguk menanggapi pertanyaan Yan Yaha. Berdasarkan pemahamannya tentang keluarga tanpa tanding, persekutuan akan membalas dendam atas keluhan terkecil. Tidak akan ragu untuk mengambil tindakan terhadap Xi Feng bahkan di kota. Meskipun dia percaya pada kekuatan Xi Feng, Machlis family memiliki keunggulan di kandang sendiri. Terlepas dari seberapa kuat pria itu, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Solitaire 9 berjalan ke Xi Feng dan berbisik, Saudara Ye Feng, mengapa kita tidak pergi ke perpustakaan? Aku khawatir jika kita berlama-lama di sini lebih lama, anggota keluarga yang tidak ada tandingan akan menemukan kita. Berurusan dengan mereka akan merepotkan. Petik 2. Merepotkan. Penasaran? Xi Feng bertanya, apakah pemain memiliki kekuatan penuh atas kota? Solitaire 9 tidak masuk ke gaya manajemen di kota-kota NPC Ice Crystal World. Jika kota-kota ini seperti Dark Dance Shelter, di mana para pemain memiliki wewenang penuh untuk menentukan aturan kota, mereka memang akan mengalami beberapa masalah untuk dihadapi. Bukan itu masalahnya. Keluarga yang tiada taraf hanya memiliki banyak anggota di dalam kota, Solitaire 9 berkata, menggelengkan kepalanya. Xi Feng menghela nafas lega ketika dia mendengar jawaban Solitaire 9. Dia kemudian menunjuk ke rumah lelang angin dingin tak jauh dari situ dan berkata, tidak apa-apa kalau begitu. Aku sudah mengunjungi sebagian besar toko, jadi mari kita melakukan perjalanan ke rumah lelang sebelum kita pergi ke perpustakaan. Petik 2. Ini, Solitaire 9 terdiam. Pria itu bahkan bertanya-tanya apakah Xi Feng mengerti apa yang dia maksud dengan banyak anggota. Cold Twin City adalah markas utama keluarga tanpa tanding. Persekutuan dapat dengan mudah mengumpulkan lebih dari 10 ribu pemain dalam waktu singkat. Centurion Dinasti adalah satu-satunya keberadaan yang mampu bersaing dengan persekutuan di kota. Komandan, apa yang harus kita? Lupakan, kami hanya akan menemaninya sampai akhir. Mudah-mudahan Thundering Sky dapat tetap tenang dan menghindari gegabuh melakukan apapun saat Solitaire 9 menyaksikan Xi Feng dengan santai mendekati rumah lelang. Dia berjuang dengan berbagai perasaan kompleks. Dia tidak bisa mengerti apa yang ada dalam pikiran Xi Feng. Namun, karena Xi Feng telah menyelamatkan nyawa dan rekan satu timnya, dia tidak bisa melarikan diri sendirian. Dia hanya bisa berdoa agar keluarga tanpa tanding tidak melakukan hal yang terlalu sembrono. Bagaimanapun, mereka saat ini berdiri di jantung kota. Patroli penjaga NPC ada di mana-mana. Jika itu benar-benar turun ke perkelahian, keluarga tanpa tanding juga tidak akan memiliki banyak keuntungan. Saat memasuki aula utama rumah lelang, pemandangan para pemain menjajakan barang-barang mereka disambut Xi Feng. Jual senjata Gold Fine level 40 murah dan top tier. 10 emas per item. Dapatkan diskon 5% jika kamu membeli 2. Menjual tembaga meteorit halus seharga 3 emas pertumpukan. Jual Frostil Ore seharga 1 emas pertumpukan. Para pemain yang menjual barang di aula melebihi jumlah pemain yang berbelanja. Barang-barang yang dijual para pemain ini mengejutkan Xi Feng. Di benua Guts Domain, bahkan senjata Fine Gold level 40 termurah dapat dijual seharga 15 emas atau lebih, namun para pemain disini menawarkan yang sama seharga 10 emas. Selain itu, mereka semua adalah senjata buatan pemain. Dengan seberapa tinggi permintaan saat ini untuk senjata Fine Gold level 40 di dunianya. Ia dapat dengan mudah menghasilkan keuntungan besar jika ia membeli dan menjual kembali senjata-senjata buatan pemain ini. Sedangkan untuk meteor tembaga halus, bahan penempaan langka saat ini dijual seharga 30 perak per ingot. Apalagi sangat sulit untuk membeli. Setiap tumpukan, berisi 20 batang, dijual dengan harga 6 emas, namun para pemain ini menjual setiap tumpukan dengan setengahnya. Berbagai bahan tempa yang dijual di aula semuanya jauh lebih murah daripada yang ada di domain dewa. Selain itu, dunia ini memiliki banyak sumber daya penempaan. Bahkan kerajaan yang terkenal memproduksi bijih memucat dibandingkan dengan dunia kristal es. Tempat ini sangat mengesankan. Sangat disayangkan bahwa aku tidak memiliki cara untuk kembali begitu aku pergi. Aku kira aku tidak punya pilihan selain menyimpan bahan langka sebelum aku berangkat. Si Feng menghela nafas dengan sedih saat dia melihat berbagai item yang ditawarkan pemain ini. Jika dia bisa melakukan perjalanan antara dunia kristal es dan benua domain dewa. Dia bisa mendapatkan lebih banyak pendapatan dari menjual kembali barang-barang daripada apa yang dia peroleh dari kota hutan Stone. Selain itu, ia bisa mengandalkan sejumlah besar bahan untuk memelihara pemalsuan firma perdagangan Chandler Light. Jika keberuntungan memilikinya, dia mungkin memelihara beberapa master forges. Toh, membuat barang baru memerlukan eksperimen dengan berbagai bahan. Dengan begitu banyak bahan langka di dunia kristal es, orang dapat bereksperimen dengan isi hati mereka. Ini kemungkinan besar alasan bahwa standar pemalsunya Cold Twin City jauh di atas yang ada di Chandler Light Trading Firm. Berdasarkan penjelasan Solitary 9, Ice Crystal World seharusnya memiliki kota NPC lainnya. Ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi, persekutuan kota Cold Twin mulai bersiap untuk menantang Snow Reef. Hanya masalah waktu sebelum para pemain Cold Twin City bertemu kota-kota di wilayah lain. Pada titik ini, si Feng curiga bahwa Ice Crystal World telah melahirkan Master Forger pertama dalam game. Namun, membeli sejumlah besar bahan membutuhkan banyak koin, tetapi dia belum membawa banyak barang ketika dia datang ke Ice Crystal World. Satu-satunya pilihannya adalah menghasilkan uang dengan menjual barang-barang rahasia perak dan emas murni keluarga tanpa tanding dengan harga murah. Sayangnya, item Dark Gold berharga bagi Zero Wing, jadi si Feng berniat untuk mempertahankannya untuk saat ini. Setelah si Feng selesai menempatkan jarahan dari Macheless Family untuk dijual, dia meninggalkan rumah lelang dan berjalan ke perpustakaan. Melihat si Feng akhirnya bersedia meninggalkan lokasi berisiko ini, Solitaire 9 dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun, begitu mereka meninggalkan rumah lelang, mereka disambut oleh pemandangan yang mengejutkan. Para pemain memadati jalan, dan masing-masing dari mereka mengenakan lambang persekutuan keluarga yang tidak ada tandingannya. Dengan pandangan sekilas, mereka dengan mudah menghitung lebih dari 10 ribu pemain. Anggota family yang tiada taraf memancarkan niat membunuh ketika mereka menatap kelompok si Feng, menakuti para pemain yang tidak terkait. Apa yang sedang terjadi? Apakah keluarga tanpa tanding berencana memonopoli rumah lelang? Kamu tidak tahu, beberapa ahli membunuh sekelompok anggotanya. Mereka datang untuk berurusan dengannya? Petik 2. Namun, apakah mereka perlu melakukan hal yang sama? Mengapa pengiriman begitu banyak orang hanya untuk satu pemain? Petik 2. Tampilan yang mendominasi membuat para pemain independen ketakutan di jalan. Di antara anggota keluarga tanpa tanding yang hadir, anggota dengan level terendah adalah level 43. Peralatan mereka juga menakjubkan. Ini, apakah keluarga tanpa tanding kehilangan akal sehatnya? Solitaire 9 merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengira, paling tidak, Family Matchless akan mengirim sekitar seribu ahli. Dia tidak mengira Tundering Sky cukup marah untuk mengirim pasukan 10 ribu orang. Bahkan ton tanpa awet muda, pakar nomor satu Coltwin City, dapat menimbulkan reaksi seperti itu. Namun, setelah anggota keluarga tanpa tandingan berkumpul di depan rumah lelang, keributan lain mengguncang jalan. Tentara pemain lain perlahan-lahan mendekat dari ujung jalan, dan meskipun pasukan ini lebih kecil dari keluarga tanpa tanding, pasukan itu masih mencakup sekitar 3.000 pemain. Pendatang baru ini memakai emblem Federal Dinasti Centurion. Untuk sementara, para ahli dari dua guild kota angin dingin yang besar berdiri di depan pintu masuk rumah lelang. Setelah itu, dua pemimpin federal mundur dari kerumunan. Mereka berdua menatap si Feng. Apakah kamu ahli yang membunuh Federwin, Sky Thunder dan Sky Slicer bertanya serempak. Para pemain yang menontonnya tercengang.